Pada abad ke-21 ini harapan hidup manusia Rata-rata sekitar 79 tahun Tetapi menurut legenda, usia hidup manusia pada zaman dahulu tidaklah sependek itu Itu adalah era ketika manusia dan dewa hidup berdampingan Dewa datang ke dunia manusia dan menikah dengan anak perempuan manusia Setelah menikah mereka pun menjalani kehidupan yang bahagia Tetapi benih kejahatan mulai tumbuh dalam kenikmatan yang tak terbatas Beberapa orang yang punya kuasa dan pengaruh mulai menunjukkan sisi keserakahan dan kebrutalan mereka Seiring berjalannya waktu, hal itu pun didengar oleh Mahadewa Zeus Setelah mempertimbangkan dengan cermat, ia memutuskan menurunkan banjir untuk membersihkan dunia Kecuali untuk pasangan suami istri ini Karena pasutri bernama Dukalion dan Pira ini tetap menjaga sifat baik mereka di masa-masa sulit Dewa Zeus memberi mereka peringatan Menyuruh mereka untuk membangun sebuah kapal besar sebelum banjir melanda dunia Benar saja, setelah kapal selesai dibangun banjir tiba-tiba menyembur ke bumi Tak lama kemudian dunia menjadi sehamparan laut luas Mungkin bagi sebagian pemirsa cerita ini tidak asing lagi Tapi tahukah pemirsa, penggalan cerita singkat ini bukanlah tentang Bahtera Nuh Melainkan banjir Nuh dalam mitologi Yunani Namun gambaran naratif utama dari cerita tersebut seperti kejahatan dunia Peringatan Dewa dibangun Bahtera dan bahkan baptisan air bah berikutnya sangat mirip dengan Bahtera Nuh Bahkan ada kisah dari negeri timur Tiongkok tentang nuah menambah langit Sehingga ada yang mulai berfikir jangan-jangan memang pernah ada kejadian banjir besar di dunia Tapi mungkinkah, maksud saya jika memang ada banjir besar yang bisa menenggelamkan segalanya secara tiba-tiba Lalu dari mana asal sumber air itu? Asal tahu saja, air bah biasa tidak dapat menenggelamkan dunia Dan karena itulah semua orang selalu menganggap banjir besar itu sebagai mitos Sampai pada tahun 1154 CIA secara diam-diam mendekripsi sebuah dokumen terkait ditilik dari dokumen yang berinkripsi Amerika Serikat tidak hanya pernah melakukan pencarian Bahtera Nuh Bahkan telah menemukannya Tetapi anehnya, hampir tidak ada media yang melaporkan hal ini secara rincin Sehingga membuat orang-orang bertanya-tanya Apakah ada sesuatu di dalam Bahtera yang berhasil diberitakan dari publik Yang paling penting adalah jika Bahtera Nuh itu benar-benar ada Lalu apakah dewa itu juga eksis? Hari ini kita akan membahas sejenak tentang Bahtera Nuh yang dirahasiakan oleh CIA Menurut catatan kitab kejadian, setelah Adam dan Hawa mencicipi buah terlarang mereka diusir dari Taman Eden ke Dunia Fana Kemudian melahirkan beberapa anak masing-masing bernama Kain, Habel dan Seth Kehidupan di Dunia Fana tidaklah senyaman di Taman Eden karena di Dunia Fana harus bekerja keras jika tidak ingin kelaparan Sebagai putra sulung Kain sebagai petani sementara Abel menggembalakan ternak Sekeluarga berusaha bertahan dalam hidup yang keras Dalam perjalanannya Adam dan Hawa juga terus menasehati anak-anak mereka untuk percaya kepada Tuhan Karena hanya dengan demikian dosa mereka baru dapat ditebus dan meninggalkan dunia Fana yang penuh penderitaan Pada awalnya anak-anak sangat patuh, pada wejangan orang tua mereka tetapi seiring berjalannya Waktu putra sulung Kain mulai iri pada adiknya Habel yang lebih unggul darinya Pada akhirnya Kain bahkan membunuh Habel adiknya dan sejak itu umat manusia pun menuju ke jalan sesat Keserakahan dan kekerasan mulai muncul di dunia Tetapi Tuhan masih percaya pada umat manusia dan berulang kali memberi manusia kesempatan untuk bertobat Tuhan bahkan mengutus 200 malaikat ke bumi, mereka adalah wacar pengawas umat manusia Tugas para malaikat ini terutama mengamati perilaku manusia dan melaporkan kondisinya kepada Tuhan Namun mereka dilarang berhubungan dengan umat manusia, tetapi sejak entah kapan beberapa malaikat murid Jatuh cinta pada anak perempuan manusia Seiring berjalannya waktu para wacar tidak bisa lagi menahan hasratnya terhadap anak perempuan manusia Lalu di bawah pimpinan malaikat sayasa, mereka menikahi anak perempuan manusia dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang seharusnya tidak boleh diketahui manusia Bahkan melahirkan anak manusia raksasa Karena kebrutalan para manusia raksasa yang sewenang menang dunia pun dibuat seperti neraka Berbagai perilaku tak bermoral ini akhirnya menyentuh garis batas Tuhan Lalu Tuhan memutuskan untuk menurunkan banjir membersihkan dunia, menata ulang dunia Tetapi ketika Tuhan hendak menata ulang dunia dia teringat pada Nuh Nuh adalah generasi ke-10 keturunan Adam dan Hawa Karena kesuciannya tetap terjaga di masa-masa sulit dan percaya kepada Tuhan, jadi mendapat karunia Tuhan Dalam kitab kejadian disebutkan Tuhan memberitahu Nuh bahwa akan ada banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya Tidak ada makhluk apapun yang bisa lolos dari bencana seperti itu kecuali membangun bahtera Tetapi bahtera kiamat ini tidak bisa sembaran dibangun Dalam kitab kejadian Tuhan berfirman, buatlah bagimu sebuah baterai dari kayu gofir Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakai dari luar dan dalam Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya Buatlah atap pada itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya Buatlah bahtera itu bertingkat bawah tengah dan atas Ketika bahtera selesai dibangun, Nuh dapat membawa serta keluarganya Saat itu sekeluarga Nuh memiliki 8 orang yaitu Nuh dan istrinya serta 3 putra dan istri mereka Kebetulan tulisan atau huruf pada kapal dalam aksara Mandarin ini bisa dipecah menjadi masing-masing berupa aksara, perahu, delapan, dan keluarga Mungkinkah orang yang menciptakan karakter atau waksara kata kapal dalam bahasa Mandarin itu juga pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh? Lebih kebetulan lagi Amerika Serikat pernah melakukan detoks dari eksperimen Biosfer II Pada saat itu eksperimen terkait juga beribahkan 4 pria dan 4 wanita sehingga ada yang mulai berpikir apakah kedelapan orang ini penerus dari jumlah ras manusia paling rendah Kita kembali ke topik bahtera Nuh Selain keluarga Nuh Tuhan juga secara khusus berpesan untuk membawa hewan berpasangan agar tidak binasa setelah banjir Kemudian Nuh mulai membangun bahtera siang dan malam Dalam proses pembuatan kapal, Nuh menjadi bahan ejekan banyak orang mereka menertawakan betapa konyolnya Nuh membangun kapal besar begitu jauh dari tepi sungai Tapi Nuh bergeming, hari-hari berlalu dan bahtera akhirnya selesai dibangun 7 hari menjelang ulang tahun Nuh yang ke-600 tahun Dan anehnya hanya beberapa hari kemudian pada saat semua orang dan hewan naik ke perahu langit Yang sudah lama tidak memuntahkan luapan airnya tiba-tiba saja hujan dan semakin lebat Air sungai meluap dan jalan-jalan pun seketika terendam Tidak lama kemudian keluarga Nuh juga tidak bisa melihat rumah mereka lagi Di atas permukaan bumi hal banjir besar Menurut catatan kitab kejadian hujan baru berhenti setelah 40 hari 40 malam Ketika hujan berhenti keluarga Nuh tetap tinggal di atas perahu selama setahun hingga banjir akhirnya surut Nuh merapatkan kapalnya di atas gunung Ararat di bagian timur Turki sekarang dan memulai hidup baru di sana Di atas adalah catatan tentang banjir besar dan bahtera Nuh dalam kitab kejadian Selama ini orang-orang selalu meragukan keaslian cerita bahtera Nuh karena beberapa poin berikut ini Poin pertama Tidak menemukan bukti adanya tanda-tanda pernah terjadi banjir besar Tetapi dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak ahli menemukan bukti banjir yang pernah terjadi di muka bumi Jadi poin ini sudah bisa disingkirkan Poin kedua tidak ditemukannya bahtera Nuh Poin ketiga para ahli tidak pernah mengira hanya hujan sajalah menenggelamkam segenap bumi Dan saya terkejut ketika dari kitab kejadian bab 7 ayat 11 disebutkan banjir yang menenggelamkan dunia itu tidak hanya berasal dari hujan tetapi juga berasal dari mata air di bawah tanah Kitab kejadian mencatat bahwa ketika sumber usia 600 tahun pada 17-20 hari mata air dari jurang yang dalam semuanya retak Jendela-jendela langit juga terbuka Ada pun mengenai mata air dari jurang yang dalam semuanya retak ini merujuk pada sumber air dari bawah tanah alias perut bumi Anehnya menurut laporan Guardian bahwa pada tahun 2014 seorang pakar geofisika dari Northwestern University Amerika Serikat Step Jacobson mengklaim telah menemukan cadangan besar air tersembunyi di bawah permukaan bumi Peneliti mengatakan cadangan air itu terjebak dalam sebuah mineral yang disebut ringodite yang berada di kedalaman 660 km di bawah kerak bumi Pengingat besarnya cadangan air itu disebutkan tiga kali dari volume lautan yang ada di permukaan bumi dengan kata lain sumber-sumber mata air yang disebutkan dalam kitab kejadian itu memang ada Tapi yang membingungkan, orang-orang di masa lalu tidak memiliki instrumen ilmiah yang canggih Lalu bagaimana orang yang menulis kitab kejadian? Mungkinkah Tuhan yang memberitahunya, yang paling penting adalah jika memang ditemukan lautan di bawah tanah lalu apakah Bahtera Nu itu benar-benar ada? Seiring dengan penemuan menakjubkan bahwa mungkin ada lautan di dalam perut bumi yang dapat menenggelamkan dunia Kita juga terus menelusuri terkait Bahtera Nu Kemudian diketahui bahwa seorang profesor universitas di Amerika Serikat Polsek Taylor pernah secara terbuka mengatakan bahwa dia juga percaya akan keberadaan Bahtera Nu Sebabnya ketika Taylor yang sedang kuliah di Akademi Militer West Point pada tahun 1973 tiba-tiba dia mendengar desas-desus Voucher menuturkan Pada tahun 1173 saya bergabung dengan tim debat Akademi Militer Suatu hari rekan setim saya bilang akhir-akhir ini banyak lumpur berterbangan di mana-mana Saya mendengar ada satu satelit luar angkasa menyalakan kamera terlalu dini seharusnya mengambil citra Soviet Tapi ternyata hanya mendapatkan gambar Gunung Ararat dari foto tampak terlihat sebuah objek seperti kapal di atas Glatzer Aku pun seakan bergumam Ya Tuhan Jangan-jangan memang ada sebuah kapal di Gunung Ararat dan bisa jadi itu adalah Bahtera Nu Menurut Voucher meskipun rumor beredar di mana-mana ketika itu dan orang-orang mengira itu hanya lelucon yang tidak berdasar Hingga tahun 1124 Siau Amerika mendekripsi sepenggal informasi pocel baru menyadari bahwa Amerika Serikat memang pernah mencari Bahtera Nu Dan semua ini berawal pasca Perang Dunia Kedua Menurut informasi yang dideskripsikan Amerika Serikat dan Uni Soviet secara resmi memasuki Perang Dingin Setelah Perang Dunia, pada tahun 1149 sebuah pesawat mata-mata Amerika diperintahkan ke Uni Soviet untuk melakukan penyelidikan Tetapi ketika terbang di atas Gunung Ararat kru pesawat melihat objek tak dikenal di puncak gunung pilot melihat objek itu sekilas tampak seperti kapal Tetapi mungkinkah, pasalnya bagaimana mungkin ada perahu di puncak gunung dengan ketinggian 4200 meter Tapi sebagai bukti sang pilot pun mengambil gambar itu Dalam foto tersebut kita dapat melihat sebuah objek panjang yang tertutup salju dan es Namun satu sisinya tampak menonjol dan foto ini juga telah dikategorikan sebagai dokumen rahasia oleh Amerika Serikat dan baru dideskripsi setelahnya Tidak hanya itu Amerika Serikat juga pernah mengirimkan satelit untuk memotret di lokasi yang sama pada tahun 1173 Dari layar video ini adalah foto tahun 1173 Secara samar-samar masih dapat dilihat bahwa ada objek panjang di bawah tutupan es dan salju Kemudian pada tahun berikutnya Amerika Serikat sejarah khusus mengirim pesawat untuk menelusuri daerah tersebut Saat itu mobil seseorang anggota Kongres pernah meminta untuk melihat foto udara yang diambil pesawat tahun 1174 Tapi kemudian CIA menolak permintaan anggota Kongres dengan alasan foto-foto tersebut sebagai rahasia Asal tahu saja sejumlah besar informasi dalam file yang dideskripsi ini telah diubah beberapa poin Dan bahkan langsung dihapus membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Amerika Serikat menyembunyikan sesuatu terkait bahtera itu Dan yang paling aneh adalah setelah Amerika Serikat tidak lagi mengungkapkan foto-foto tersebut Pada tahun 2000 sebuah satelit komersial Ekonos menangkap objek berbentuk kapal misterius itu lagi di lokasi yang sama Dan kali ini mungkin efek rumah kaca yang melelehkan es dan salju sehingga garis lambung kapal tampak lebih kentara Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa hanya mengambil fotonya dan tidak secara real ke Gunung Ararat untuk mencuri tahu Misteri yang sebenarnya dan yang mengembirakan memang ada yang langsung menelusurinya di lapangan Mencuri Bahtera Nuh Sebenarnya di masa lalu orang-orang selalu mencari keberadaan Bahtera Nuh Karena bagi manusia jika ditemukan Bahtera tidak hanya dapat membuktikan secara langsung bahwa banjir besar memang pernah terjadi tetapi juga akan keberadaan Tuhan Karena Bahtera dibangun atas petunjuk Tuhan dan gambaran tentang Bahtera Nuh dalam kitab kejadian adalah satu-satunya petunjuk yang tersisa bagi umat manusia Dalam kitab kejadian tercatat tiga informasi paling penting pertama Bahtera masih ada setelah air bah Kedua tempat terakhir penampakan Bahtera adalah Gunung Ararat ketika ukuran spesifik Bahtera adalah 300 hasta Panjangnya lebar 50 hasta dan tinggi 30 hasta siku disebut juga dengan hasta Adalah satuan ukuran panjang pada zaman dahulu Tetapi definisi panjang siku tidak sama di berbagai daerah Namun karena alki awal ditulis dalam bahasa Ibrani sehingga orang-orang Umumnya menggunakan panjang siku Ibrani yaitu 133 meter untuk mencuri Bahtera Menurut catatan dokumen setelah CIA mengambil foto ini pada tahun 1153 George Jeperson Greeny seorang ahli geologi Amerika yang dikirim ke Timur Tengah untuk bekerja di proyek pertambangan Pernah mengklaim kepada publik bahwa ia telah menemukan Bahtera di Gunung Ararat Pada saat itu dia mengambil enam gambar Bahtera yang sangat jelas dan menunjukkannya kepada Friedrich seorang insinyur perminyakan yang bertugas di Timur Tengah Tetapi setelah George mengambil foto-foto ini dia dipindahkan ke Timur Tengah oleh perusahaan dan dikirim ke Guyana namun ia tewas dibungkam oleh Oknum tak dikenal Anehnya ke enam foto tersebut juga hilang secara misterius setelah kematian George Pada awalnya orang-orang mengira bahwa keberadaan Bahtera akan serta merta tenggelam kalau seiring hilangnya foto yang diabadikan George ketika itu Tetapi ketika orang-orang hampir putus asa, perintah Turki mengumumkan bahwa mereka telah menemukan Bahtera Nuh yang dicari-cari selama ini Lokasi Bahtera pada tahun 1160 majalah Live Amerika menyatakan dengan tajuk utamanya bahwa situs yang diduga sebagai Bahtera Nuh telah ditemukan di dekat Gunung Ararat Saat itu berita ini seketika menarik perhatian luas dan tentu saja juga menarik perhatian para pejabat tinggi negara Ketika itu para pejabat tinggi yang terkejut dan merasa rahasia yang ditutupi mungkin akan terbongkar kemudian segera mengorganisir tim ekspedisi sambil membawa perangkat penghancur untuk melakukan penyelidikan dan peledakan di tempat Alasan mereka ketika itu adalah untuk menyingkirkan tanah di atas tutupan objek jadi setelah dihancurkan Amerika Serikat menyatakan bahwa ini bukan situs Bahtera Nuh tetapi struktur geografis yang terbentuk secara alami Sehingga tak lama kemudian tidak ada lagi yang membicarakan tentang Bahtera Nuh kecuali Ronald L. Don White Ronaldo White adalah seorang arkeolog amatir yang awalnya skeptis dengan laporan Live Magazine Sampai setelah ia mendengar bahwa benda itu memiliki panjang 157 meter dan ia pun tercengang karena ukuran ini sepenuhnya sesuai dengan catatan dalam kitab kejadian Tentang panjang Bahtera Nuh dalam kitab kejadian disebutkan Nuh membangun Bahtera dengan panjang 300 hasta Dan jika dilihat dari panjang suku Mesir kuno 0,500 24 meter 300 hasta sama dengan 157 meter setara dengan panjang 5 hingga 6 kali lapangan bola basket Ronald pun segera meluncur ke lokasi setelah mendapati tempat itu besar kemungkinan adalah lokasi Trado Ketika tiba di lokasi Ronald mendapati bahwa meskipun situs di depannya tampak bersih seperti kapal tapi sebagian besar lambungnya terperosok ke dalam tanah Kemudian Ronald kembali ke hotel dan terus berdoa berharap akan terjadi gempa bumi agar Bahtera mencuat ke permukaan Hanya dengan cara ini dia baru bisa mendapatkan lebih banyak bukti untuk meyakinkan tim peneliti ke lokasi itu lagi untuk menyelidiki Dan anehnya setelah Ronald beberapa kali memanjatkan doa ternyata memang terjadi gempa bumi di daerah itu Temuan menakjubkan, Bahtera itu kini semakin tampak jelas akibat gempa Namun Ronald tetap berhati-hati dia percaya jika itu memang Bahtera pasti ada bukti lain di dekatnya Benar saja, setelah menyisir di mana-mana Ronald menemukan tiang penyangga geladak dan bahkan menemukan batu prasasti kuno yang aneh di sekitarnya Dan samar-samar terlihat ukiran dua ekor burung di atasnya serta sebuah kapal dengan muatan delapan orang yang sesuai dengan catatan dalam kitab kejadian Sementara gunung dalam gambar itu kemungkinan mewakili gunung ararat Bukan main senangnya Ronald ketika dia melihat bukti-bukti ini bahkan dia berspekulasi bahwa tempat ini mungkin bukan lokasi pendaratan pertama kapal itu Menurutnya kapal itu seharusnya mendarat di tempat yang lebih tinggi karena gunung ararat adalah gunung berapi aktif Di mana setelah beberapa kali letusan kecil Aliran banjir lumpur membawa kapal jatuh ke posisinya saat ini dan tertahan oleh itu kapur besar di permukaan hingga akhirnya terkubur oleh magmas seperti kapsul waktu Belakangan Ronald bahkan menemukan kayu yang membatu dia segera membawa kayu itu kembali ke Amerika Serikat Dan berhasil mengirim kayu itu ke Laboratorium Nasional Los Alamos untuk diuji dengan bantuan astronot Apollo 15 pukul 9 Setelah diperiksa oleh ahli geologi John R. Berggarner ditemukan bahwa kayu yang membantu ini ternyata mengandung logam Seperti mengangkat bondan aluminium Dari perbandingan logam terbukti materi-materi ini tidak terbentuk secara alami tetapi logam paduan buatan Setelah temuan menakjubkan ini pada tahun 1185 sebuah tim peneliti dengan peralatan paling canggih pada saat itu meluncur ke daerah setempat untuk menyelidiki Dan tak lama kemudian ditemukan bukti yang lebih mencengangkan Deteksi bawah tanah karena sampel yang diberikan oleh Ronald mengandung logam Paduan tim peneliti lebih dulu menyisir di lokasi sekitar dengan detektor logam Kemudian mereka menemukan bahwa tidak ada penyebaran logam sama sekali kecuali pada di kapal itu sendiri Hal ini kembali membuktikan bahwa pasti ada artefak yang terkubur di sini Jadi para peneliti segera menarik dari sepanjang pada posisi di mana logam bereaksi untuk menunjukkan garis lambung kapal Dan ketika orang-orang selesai melakukan pengukuran tampak sebuah kapal persegi panjang dan Dalam tes radar geologi lainnya mereka bahkan melihat kompartemen kebin vertikal Kita bisa merasakan betapa bersemangatnya para peneliti saat itu Kemudian para peneliti menggambarkan lambung kapal berdasarkan respon instrumen di area di sisi barat Lambung bisa melihat kompartemen-kompartemen yang diduga papan kayu dan tempat ditempelnya paku keling bahkan jangkar Batu yang dipenuhi dengan ukiran salib Sangat mungkin Nuh menggunakan jangkar batu ini untuk menetapkan posisi lambung kapal Karena penemuan-penemuan di atas pada tahun 1987 pemerintah Turki secara resmi mengumumkannya bahwa mereka telah menemukan Bahteranuh Bersamaan dengan itu Amerika Serikat yang semula mengatakan itu hanya fenomena geografi alam Justru diam membisu tidak lagi mengeluarkan pernyataan namun tidak seperti sikap pemerintah as para ahli dari Laboratorium Nasional Los Alamos Mengatakan Anda yakin telah menemukan Bahteranuh Ya saya tidak ragu sedikitpun ini pasti benda buatan manusia penuh dengan besi dan hampir pasti itu adalah kapal baik dari sisi ukuran dan bentuknya Menurut kami terlepas dari apakah situs itu adalah Bahteranuh atau bukan penemuan bangkai kapal di ketinggian lebih dari 2000 meter itu sudah cukup menunjukkan bahwa itu pasti bukanlah kapal biasa apalagi situs ini berada di gunung ararat seperti yang disebutkan dalam kitab kejadian Jika bukti di atas masih tidak dapat membuktikan bahwa itu adalah Bahteranuh mereka hanya dapat disebut sebagai suatu kebetulan yang paling kebetulan di dunia Sebaliknya jika itu benar-benar Bahteranuh dapatkah itu juga membuktikan akan keberadaan dan kuasa Tuhan Yang paling penting adalah apakah Amerika Serikat yang lebih dulu ke lokasi tersebut Ketika itu telah menemukan suatu rahasia yang menakjubkan entahlah hanya Tuhan yang maha tahu Cukup sekian dulu topik kita hari ini Jika suka dengan video ini jangan lupa like subscribe dan share terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya